Intro 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 Halo guys, balik lagi di channel Team Elin Surabaya Bersama saya Audi Aku tak? Aku masih ingin ceritanya pak Dan juga Promesor Tony Sopo namanya? T F1 F1 Ya kita berumpet disini mau ngobrolin Kira-kira deck apa aja yang Bakal Meta di Setpa Yang viable Yang bakal dipake banyak orang lah Yang kira-kira dapet update-annya apa Buat meta-nya apa Dan yang pasti update-update-update Setpa itu apa aja Ada beberapa deck disini yang bakal kita bahas Sebenernya core-nya itu udah ada dari Sebelumnya, tapi karena setpack ini keluar Yang ini jadi Stormer Dan mungkin bisa naik ke level meta Yang ada Oke yang pertama kita bakal bahas deck Zabros Karta yang paling baik Yang lagi jago Yang lagi jago Kalau Tony sebagai salah satu yang paling berpengalaman Di antara kita Kira-kira deck Zabros ini Kenapa jago? Kenapa jago ya Pertama karena Zabros itu basic Terus datanya 110 110 Ya kan dia Bener kan 110 Nah terus Pukulannya dia kan Basic damage 10 Ditambah Kalau dia maju dari bench Dia tambah 70 Berarti kan 80 Sekarang 80 Dengan energy 1 Atau bahkan Kalau ada Thunder mungkin Dia bisa free Coatless Coatless Cuman drop Dia bisa pukul Sekarang Pokemon Dengan Seperti itu Kamu dipukul 80 Dengan supply energy Itu kan pasti kak Oh men Banyak yang kaget gitu Kamu main Zobroak Supply energy 80 Itu udah mati loh Semuanya Dengar Zobroak mati Terus Jirachi nya musuh mati Jadi kamu waktu ngejar price Lawan ZX itu Easy Terus kalau misalnya Ketemu Kayak Misalnya Kita ketemu Utra necrozma Atau ketemu sesuatu yang GX Si belas Faller Belas Faller Dengar 180 Dia kan Kukulan 80 Kamu colokin satu ikat kepala Udah 110 Tambahin 2 Power 170 Tambah si Bukui mati Jadi masih bisa Satu hit Si GX Kukulan Dia untuk di Knockback balik Sama si Blas of Fallon Susah Kenapa Adalahnya 110 10 Ada 10 yang Gagal Balonnya Kudu Discard to Energy Pasti buat 100 Sisa 10 nya itu Terus Apalagi dia bawa Sam Strika Yang Kalau abis evo Dia bisa pukul Jadi 120 Itu Bagus banget Mas Strika bisa pukul Gagal Mas Strika ada 2 Maca Ada yang heater Ada yang drawer Kalo aku seneng Heater Kenapa begitu di evo Jadi 120 120 itu kayak magic number Hampir semua deck Kamu 120 Tambah 1 elektro power Bisa mati kalau misalnya 120 ditambahin si mas band kita kepala pilihan bisa 150, tambahin 30, mati GX 180 ya? iya terus juga bisa dia di mix sama tapu koko tapu koko element surprise tapu koko yang GX atau yang spreader? GX kita gak perlu spread lagi, kita pake samples aja oh langsung mukul kita? iya langsung mukul 80, kamu gak perlu mukul 20, 20, 20 lagi gak pulis kan hajar langsung gak akan bulis pake tapu koko GX atau pake tapu koko GX tapu koko GX ini kenapa dipake? karena kamu gak ada GX dan mungkin ya akan ada yang bawa nihilego atau bawa gak ada sih kemantilannya nihilego atau si tapu koko GX nah tapi si nihilego ini kan situasional dia kalau kamu salah place dia tiba2 alkup start capability itu jelek banget dia bener2 beter kak kartu mati berarti menurut kotoni monster yang playable di deck Zapplus Zapplus Zappstrica tapu koko GX sama present pasti sama tapu koko ngakasih ya ngecat energi lumayan terus bisa juga bawa Boba Fett kalau takut ketemu viral Kalau ketemu sama-sama Tapu Koko kan yang beli Tapu Koko dulu kan Updater utamanya desain tempat ini apa aja Bu? Jabdosnya pasti Jabdos? Pastikan Jabdosnya, terus yang kedua itu di Tandermonte Tandermonte itu yang paling bagus sama si Faulkner Faulkner ya? Faulknernya ada analisa empat Cari item satu binci sama satu energi listrik Faulkner penting banget bisa buat cari elektropower, choice band Ada banyak yang bisa dia cari Banyak yang bisa dia cari Dia bisa garaci atau sumukur Mencari satu energi listriknya Pasti pake jiraji ya Bu? Pasti, jiraji pasti pake empat Jiraji masih viable ya buat support decknya Jiraji itu kayak long time Jadi banyak tanya Kok udah gak bawa Tapu Lele di deck saya Kenapa gak bawa aku ini Tapu Lele tuh Kemarin sempet tahu Wadidak Tapu Koko Naganadel Cuman setelah di playtest Tapu Lele setelah kamu play jadi apa? Ganggu bench Gak guna Easy price Makanya aku ganti semua sama si jiraji Gak gunanya cuman 70 Sekali hit sama si Apa Naganadel Eh Naganadel gak mati ya Hit sama si Si kecil yang 80 mati Yang 70 si Apa itu? Bass hole Dia pukul sama bis energy sama si Dianci mati Cuma Dia esensial sekali Kenapa? Di first time kamu kalau dia tahu di depan Dia bisa cari 5 5 itu banyak Kamu 5 bisa cari apa? Kamu udah ada si dia Kamu gimana cari voltabel Cari polabilis itu bisa Oke Free sama ratus Kuil renfaat gak kira-kira Apa? Kuil Kuil itu kalau di day sub test bagus Karena kan dia gak pake GX Pake GX cuman Tapu Koko aja Pake Tapu Koko aja Tapu Koko kan elemen juga pas datang Sekukul selesai Tapi ada set efeknya gak sih Kok karena kan kita tetep bawa GX ya disini Kalau Tapu Koko GX sendiri kan darahnya cuman 170 HP Kalau misalnya Kadang-kadang ada Drombeknya gak sih kan Kita naruh kuil Terus malah pokoknya kita sendiri Nah Kalau kamu udah play Tapu Koko Mencetnya kan dibuat Kalau kamu play depth Yang dengan Tapu Koko GX Itu berarti kamu gak akan play Tapu Koko GX Ketualnya jadi starter Betul gak? Tuh Jadi kalau kamu gak play Kamu masih akan ngefek yuk Dia akan kamu play Tapu Koko ini Saat kamu yakin kamu akan menang Dengan last damage nya dia Atau kamu Membunuh Krusial bunuh sana Dengan X attack nya Buat 8 price mungkin ya Kau ya Kau ya Oke Kira-kira beratnya lawan Denk apa? Beratnya Paling berat ketemu Mirror 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 Berarti Pembinat yang jalan duluan Jalan duluan Jalan second Jalan second Itu gini Terjantung Bisa pukul duluan Bisa pukul duluan Bisa pukul duluan Tapi masalahnya Setup nya jadi jalan pertama Kalau misalnya Setrikanya dia bawa dua Dia bisa pukul langsung Mati tuh Hmm Ini setrika yang Tekan Yang bisa pukul Yang berubah pukul jadi Jadi situasional Kalau misalnya Dia jalan pertama Tapi setup nya gak jadi Bisa cekan yang Sama aja Lawan Zoro varian Takut gak? Zoro varian kan Lawan Zoro varian Nah gini Constant damage 120 Zoro varian ini kan 120 konstan Tapi Sekarang dilihat dulu Si Zapdos ini Ngambil 1 price Kamu bunuh Zapdos 1 Zapdos nya mukul dua kali Ambil price nya Sama-sama dulu Oke Iya Jadi Masalahnya apa? Zoro varian ini Kamu harus full base Memang enak sih Dia doanya kan kencang Hmm Waduh 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 Si Zapdos ini Lebih stabil Kenapa? Dia gak bergantung sama double colorless Oke Dia hanya bergantung sama Faulkner Atau energy Atau yang kandermoten Iya Kandermoten Udah 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 Malesin banget ya Cari-cari sendiri Iya Kalo misalnya lawan Seperti Zoro varian Atau apa Kalo Second advantage gak Kan kita bisa nyerang dulu Untuk setupnya Dia sebelum Dia berubah Kalo misalnya lawan surwa Lebih seneng Diversi Cetep Cetep Lepas Jalan second Dia berubah Memang sih Yang pertama Kalau pas dia bener-bener jelas Suruanya di depan Jadi ada surah lain Iya Tapi kalau misalnya pas dia udah Abis elm Empat zoom-an Mati sudah Dia bisa gali-gali-gali-gali-gali Gini Habis itu Pakai si Apa Laikad kok Laikad kok Pakai 2LG Mati Udah Cip Kira-kira Evan gimana Udah cukup puas Dengan penjelasannya Soal Zapdos Pimi juga mungkin Kalau Cukup sih Sudah Pantar aja kayaknya Tapi kan Si Zapdos itu kan butuh Maju-mundur kan Nah Tapi kan di Set berikutnya itu Bakal ada kartu kayak upsell Yang basic Tambah Retreatnya 1 Nah Ciraci kan Otomatis gak bisa langsung Gak bisa langsung mundur ya Nah itu gimana kira-kira Nah untuk itu Makanya kan Di decknya itu Isinya 294 dan Switchnya 3 Hmm Jadi memang upsell tuh Decknya keren Dia bisa Nahan Tapi Kalau aku asal Kalau dia Fast buildingnya Cepetan Si Zapdos AXEL AXEL tuh udah HPnya berapa? 110 AXEL 110 110 110 Jadi 1 Zapdos Plus 1 electric power Udah ya Pas Plus 1 plus 9 Oke Buat dicolong di belakangnya Karena biasanya gak penting maju ya Ya Kecuali kalau bener-bener jadi star star di depan Oke deh Sip Terima kasih buat review deck Kemudian kita lanjut ke deck berikutnya Yang bakal nerima update lumayan bagus Di Set Valid Timmy Timmy mau buat deck apa? Sekarang kalau dari saya ya Itu malamar Tapi Attackernya diganti Jadi Sudah gak bawa Puteranya Puteranya Kusma lagi Tapi pakai Giratina yang disor sindor Giratina Yang bisa bangkit dari Ya yang bisa datang lagi dari Thresh Lalu datang Pilih 2 bench yang lawan Tempak 10 Dia itu bagusnya gini Soalnya dia itu kan Nyerangnya sama 3 energy kan Dia udah 3 energy buat nyerang Nyerangnya 130 Besar kan untuk Buat non GX kan Jadi dia akan GX Tapi dia mukulnya besar 3 energy Jadi 130 Tapi ada drawbacknya Drawbacknya dia itu Kasih 40 DMX Ke salah satu Pokemon yang kita 40 token kerusakan Jadi Kalau misalnya Musuhnya memang Deck GX Kan mukulnya biasanya besar kan emang Di atas 100 kan Jadi kalau misalnya Giratina yang kita dikasih 40 DMX kan Dari 130 jadi 90 HP kan juga gak masalah Kasih 1 DMX Tetap kasih 1 price juga kan ke lawan Kita juga sama-sama mati gitu kan Atau kalau bisa dikasih ke benchnya kita yang gak dipakai Misalnya kayak di malamarnya Misalnya aman gitu ya Jadi kasih malamarnya Jadi kan drawbacknya itu bisa Diminimalisir juga lah ya Nah itu juga ada kartu tambahan juga di decknya itu Spell tag Spell tag Spell tag itu tool Yang kalau dipasang ke Pokemon Psychic Kalau misalnya Pokemon ini mati Bisa tambah 40 DMX kemanapun Itu Psychic doang Psychic Iya harus di Jadi Kalau Misalnya Tukar-tukaran price Misalnya Pukul kan 130 Kasih 40 Terus Terus GX-nya mukul Misalnya ada GX-nya GX ya Misalnya apa ya Zoroak gitu ya Pukul kan mati Misalnya dikasih Ada hutan gitu Atau dikukui gitu kan Mati gitu kan Mati Mati Dia bisa tembak 40 dulu kemana Kan Sudah Itu sudah misalnya Dikasih ke Zoroaknya sendiri Itu sudah 130 plus 40 Sudah 170 Sudah 170 Bisa juga kalau Cicil-cicil sama Giratinanya Bisa mati Bisa mati cepat Kalau misalnya Juga nanti Next-nya misalnya ada Ada spell tag lagi Atau ada Ada choice band mungkin Bukan spell tag lagi gitu kan Jadi Dia untuk tukar press itu Bagus sekali gitu Untuk melawan GX Oke Apalagi juga Menurutku ya Nanti Apalagi setelah GX ini kan Ada tag team GX kan ya Tag team GX itu Sekitaran HP-nya masih 240 sampai 270 280 Kan 130 kali 3 Itu masih gunung Eh 130 kali 2 130 kali 2 Itu masih gunung Jadi istilahnya Kita cuma Sacrifice Satu 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 Mistery Strasher kan pasti Mistery Strasher Jadi Mistery Strasher ya Kalian tau lah, kayaknya kan memang hype banget lah Orang-orang kan banyak yang ngomong Dia itu item Discard 1, cari 1 Pokemon Psychic Atau Dragon Jadi itu kayak Better Ultra Ball Better Ultra Ball untuk yang pake Psychic Atau Dragon Dia juga bisa membantu Untuk buang Psychic Juga ke Thresh Untuk bisa dipasangin malamar juga Jadi memang Bikin konsisten, jauh lebih konsisten Jadi ini yang Pokemon Non-Psychic nya apa aja? Jirachi doang ya? Seharusnya Jirachi doang Apalagi Koton Kira-kira yang non-Psychic Jirachi doang ya Jirachi doang ya Bisa dimasukin 1 tanpa pokok-pokok Boat Spread Boat Spread Opsional Tapi kalo misalnya kita liat dari core deck Core deck orang-orang yang pake Malamar Jirachi ini Rata-rata menurut Psychic nya itu cuma Jirachi That means Mistery Strasher ini bisa mengakses 90% bahkan Hampir semua Pokemon yang ada di deck ini Bisa diambil pake Mistery Strasher Jirachi doang ya Mungkin kecuali Jirachi Atau beberapa deck card Mungkin misalnya Bapak Apsel Misalnya Bapak Apsel Misalnya Bapak Apsel Misalnya Bapak Apsel Masih ada sisa 1 Semuanya bisa dicari pake Nesbol Gak perlu Pasti pake Mistery Strasher Gak perlu Mungkin bawa sih Masih bawa Mungkin Nesbolnya ini Karena kalo di deck malam Gak bisa buang Energy Kalo Psychicnya Stuck di hand Jadi kalo Wottoni Rekomennya gimana Bo Rekomen Searcher Pokemon Kan kita biasanya udah bols-bol semua nih Tapi sekarang udah ada Mistery Strasher Mistery Strasher kan pasti 4 lah ya Nah itu disisanya kira-kira kalo Wottoni bikin deck ini Perusahaan buat searchernya Searchernya gimana 4 Mistery Strasher Atau 2 Ultraduanya Mungkin Nah kalo gimana Bo Yang saya kecilnya kan Saya sendirikan belum pernah pake Cuma kalo dipitirkan Akan lebih baik kalo bawa Ultrabonnya 3 Ini mah Ultrabonnya tetep 3 Karena bisa lo kamu bawa 2 itu Satu masuk ke price Oke Kamu mau nyari Mati Tadi aja saya Pake Ultrabon 4 Gak ada yang masuk kelas Gak ketarik Sampai akhir Eh terakhir Berapa turn gitu Tapi tetep juara satu ya tadi Cuma pasti 3 Superiors Kalo Timmy kira-kira Susunan Searcher Pokemonnya gimana? Empat Mistery Strasher pasti Ya empat Mistery Strasher Mungkin dari Kalo aku sih mungkin coba-coba nanti bakal 3 Ultrabon sama seperti ini Sama mungkin 3 sampai 2 sampai 3 2 sampai 3 2 sampai 3 2 sampai 3 Sampai 3 Sampai 3 Sampai 3 Sampai 3 Sampai 3 Oke deh kalo gitu Thank you Timmy buat Nelamar Giratinanya Kemudian Kita Beralih ke Evans Yang katanya bakal tetep pake Zoro Rock di set 4 nih Kira-kira gimana Mas? Kayaknya keliatannya di set 4 nih Zoro Rock kurang dapet update kali ya Gak dapet update kali ya Gak dapet update Tapi menurutmu bakal masih viable Kalo aku sih menurutku masih Masih viable ya Jadi Evans keliatannya bakal tetep pake Zoro Rock ya Mas Zoro Rock yang kemarin di video Elite sebelumnya Itu ada dia bahas checklistnya Yang dia pake runner tanpa lagi Tanya Garbodor keluar tapi sekarang ya Hmm Masih-masih ga? Mau balik lagi Garbodor sih Mau balik lagi Garbodor guys Jadi ya Iya Kira-kira Tapi menurutmu beneran ga ada update-nya nih Sebenernya Mungkin masukin Apsol gitu Ya Apsol masih bawa Ya itu pelupaan Bawa Apsol satu Buat matiin Zirachi Atau mungkin itu Be fine Mika ya 60 setiap ability itu Nah itu bisa Kan juga lumayan Jadi kenapa Itu Jadi kenapa aku minim main Zoro Rock? Karena Untuk Core-nya sendiri Zoro Rock itu 4 pasang Zoro Sama 2 pasang Zoro Rock itu udah bagus Pertama udah bisa main Dan Tidak bisa konsisten lah gitu Tinggal Mau pilih Attacker selanjutnya Itu apa? Entah ke Garbodor Atau pake Udifil Nah itu Bener tuh Bisa disuruh lain gitu Sama meta-meta yang ada Udifilnya Garbodor kali-kali Lawannya ngeholt item Ya Itemnya gak keluar-keluar Biasanya kalo disuruh Baiknya karena Lumayan banyak yang pake Garbodor Jadi anak-anak udah mulai Baik style-nya Selama sebisa mungkin Gak ngelan item Diholt itemnya Garbodor Kayaknya sidekick Ya memang drawback sih Kalo lawan sama Giretina Tapi kan yang bisa mukul duluan Hmm Cool Oke Buat lawan Giretina Berarti Zoro Rock pake Eh enggak Zoro Rock maksudnya Zoro Rock pake hutan ya 130 Iya pake hutan Nah itu gileknya Bentar Giretina witnessnya Sorry Oh Giretina Giretina witnessnya Oh Giretina terus kan Giretina Pake di game Dia goes Di point-nya Oh iya Oh iya Kayaknya sidekick juga kan Enggak dia Ghost Dragon Leprut Gak akal feel kan? Jadi ya, stakmu kalau gak sih, ya udah, kelak. Nah kalau kamu akal baik dibawa di awal-awal, bisa gali, terus kamu bisa buang sesuatu yang menurutmu gak penting. Perjalanan mencari EBG merupakan salah satu misi utama. Misi utama ini di luar-luar untuk EBG, gimana sana EBG, sorry, double coloners energi atau energi meninggal dari kita ya? Tapi ada yang mau kira-kira juga? Ada yang mau kira-kira juga? Ada yang mau kira-kira juga, ada yang mau kira-kira juga. Yang keping damage, damage-nya biar pas, 10. Oh, jadi dia semata-mata dipakai buat gendepin damage tapi bukan buat ngukul. Jadi misalnya nih, si sebuah maximum damage kan berapa? 120 sama choice B, 150. 170 sama kuih, choice B, eh, sorry kebetan, hutan 180. Nah tambah 10 lagi bisa masih lontarkan. Lontar sempurna? Lontar sempurna? Eh kok kok kok? Sudah. Ini rada yang nyimpang dikit, tapi ini pertanyaan yang perlu kulontarkan sekarang. Kok kok kira-kira masih balik gak? Design 4? Untuk design 4 ini, kalau metanya Zapdos, walaupun dia enggak fitness, kalau kena dua kali attack, ya bahasa akan dibanti sih. Apalagi kalau si Zapdosnya bawa S.M.S.Rika. S.M.S.Rika. S.M.S.Rika-nya yang weakness, bisa makanan mumpuh sekaligit. Iya, soalnya Zapdos itu memang keren sih. Fasten kiawe, abis-in dia bisa bunuh semua GX. Tapi kalau misalnya non-GX itu berat. Oke. Oh iya. Tapi emang dari dulu, oh bad friendship-nya kayaknya non-GX ya? Iya. 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 Barusan kalah. Pakai no. Sakit. Pakai no. Kakai no. Oke, udah. Gak payah. Gue gak dapet poin tapi ya tadi. Oke. Lanjutkan. Buat sororoknya. Tadi gimana? Beratnya kalau ada yang apa? Yang paling penting. Beratnya ya. Update-nya tadi kayaknya udah cukup rongkap lah ya. Iya. Cuma mungkin yang tadi dijelasin bahwa. Yang kayak Deck Deck Zapdos sama Malang Pergilantina. Yang mereka memang punya matchup yang lebih bagus buat ngelangun. Kebetulan GX. Karena mereka bisa lakuin yang pertama. Dan yang kedua, mereka bisa trade price-nya itu lebih mudah gitu. Oke. Lebih menguntungkan. Kita kemakan satu price-nya, mereka kemakan dua. Iya. Tapi kalau kita lancar, harusnya bisa seimbang price-nya. Sekali mumpul satu price, mereka mumpul dua kali dua price. Oke. Apalagi kalau misalnya yang lawan malamar, terus malamannya ditarik sama. Nah, itu bagus banget. Itu. Lihat. Iya. Likarnok set dua ya. Iya. Masih dua. Matahaus darah itu masih bener-bener salah satu ability di game yang paling nyebelin deh menurut gue. Karena tanpa Gusma, tanpa buang supporter, cuma keteplek. Dulu balik set satu. Tarik satu. Congor, congor, congor. Dua pasang apa tiga pasang? Likarnok aja kira-kira. Kayaknya masih dua pasang. Gak berani dua pasang. Cukup aja dua ya? Dua cukup sih. Masih dua di kamrok, tiga Gusma gitu ya. Iya. Nah. Itu staple sih kayaknya. Dua-dua pasang ditangkap. Pilihannya fans. Oke deh. Thank you fans buat pilihan deck-nya. Selanjutnya. Aku berarti deck pilihanku di set empat. Sebenernya ada dua sih yang pengen aku pake. Cuman yang kayaknya karena set dua aku. Terlalu cinta sama Zoroak Desi Duai. Aku hasilnya sebelum rekaman ini pengen bahas Vicarai sebenernya. Tapi nanti Vicarai dibahas bareng-bareng aja. Kalo aku sendiri kayaknya bakal balik main Zoroak Desi Du. Nine Tails. Itu yang pertama. Kenapa jago ya biasa. Cici-cici damage 20, 20, 20, 20. Dan juga monsternya ketambahan Nine Tails Pink. Nine Tails Fairy. Yang ketika. Kalo dulu Zoro Desi Duai waktu pas set dua. Itu kan problema utamanya. Gimana cara cari permain yang konsisten. Tan. Kalo dulu kita jawabannya cuma ada di malu ya. Iya malu. Kalo sekarang kita udah ada Nine Tails Fairy. Yang kalo misalnya lebih berubahin dari Fubix. Fubix-nya yang bikin deh jangan lupa. Bikin atau petunjuk buat cari Pokemon. Kemudian kita berubahin jadi Nine Tails Fairy. Dan itu langsung otomatis kalo misalnya. Lagi ga ada permain. Lagi ga ada permain di tangan. Iya cari dua item. Kita pasti carinya dua permain dalam. Atau mungkin dia muncul. Atau mungkin satu permain satu timer ball. Satu permain satu timer ball. Satu timer ball. Biasanya kalo misalnya kayak team lead kita yang namanya Dagi itu. Timer ball nya genap dua kali terus. Tapi ga juara-juara ya. Mungkin itu. Karena dia timer ball nya di daftar. Betek itu lah. Orang biasanya timer ball. Aduh ganjir-ganjir. Aduh genap-ganjir. Dia genap-benap. Tapi kalah. Kan kampret. Oke. Terus update time nya di set empat. Nine Tails. Terus apalagi itu kan. Kayaknya ada yang belum. Kayak kuasa. Ah. Eh bukan. Di Zoro DC. Zoro DC. Zoro DC. Zoro DC. Zoro DC. Yang memperbanyak L kali ya. Kayaknya bisa dimasukin si. Apa ini. Pulpix yang mana 20. Pulpix yang mana 60. Bisa dicari semua sama. Kelma. Jadi Zoro DC 2 Nine Tails ini. Basically merupakan deck yang masih sama. Kayak di set kubah. Tapi kalo dulu kan kita pakenya. Energi hijau sama energi. Bending ganda. Bending ganda. Atau hijau nya diganti pelangi. Sekarang karena. Si Nine Tails GX yang fairy ini. Bisa ngebuk dengan. Dia gebukan biasanya. Yang 70 kedepan. 30 kedepan. Ke belakang itu. Satu fairy satu colorless. Dan yang GX nya juga. Satu fairy satu colorless. Makanya kemarin. Aku sempet riset-riset di deck ini kan. Decklist nya yang juara-juara. Itu banyak yang bawa. Dua counter game. Oh. Counter game dia. Counter game nya dua. Aku kemarin buat baca beberapa. Lima kalo gak salah. Decklist yang topping-topping. Sorry aku lupa namanya siapa aja yang topping. Pokoknya waktu itu aku liat. Rata-rata counter game nya dua. Rata-rata counter game nya dua. Dan itu kayak. Wow. Dibikir-bikir sih kalo misalnya. Dengan satu energi. Terus colong counter game. Si Nine Tails nya bisa langsung GX. GX nya. GX nya. Auto kill. Ultra beast. Auto kill ultra beast. Jadi kalo misalnya pake sublimation GX. Gak tau nanti. Di Indonesia mungkin namanya sublimation ya. Iya. Penyumbu GX nya. Penyumbu GX nya. Penyumbu GX nya. Penyumbu GX. Penyumbu GX nya. Jadi. Itu bakal. Salah satu yang paling berguna sih. Kalo kita ketinggalan. Pricenya kita lebih banyak. Dari mana musuh. Sponter game langsung. Braak. Braak. Terus. Menurutku. Selanjutnya. Bad match up nya. Bad match up. Pasti. Fire. Balon. Gimana caranya itu. Menyelamatkan burung-burung kita tercinta. Dari belakang ada balon. Kan kayak. Tiga energi. Dua energi. Bahkan gak perlu tiga energi. Dua energi. Sama. Satu brand. Satu bisa energi. Braak. Gitu itu. Menyumbu GX katanya. Menyumbu GX. Kita bisa counternya pake. Menyumbu GX. Itu makanya bawa. Energi pelangi ya. Energi pelangi. Tidak bawa. Apa. United Jersey yang. Fairy. Kalau yang FDF itu kan. Berarti kita gak bisa pake. Si. Desi Dua ya. Gepukannya Desi Dua ya. Jadi. Yang aku research. Kemarin itu. Sempat aku liat beberapa deklis. Mereka cuman bawa. Tiga tipe. Tiga tipe energi. Empat energi bening-bening. Ganda itu pasti. Kemudian sisanya itu. Ada empat sampai lima tipe energi. Dua. Itu fairy. Tiga itu pelangi. Atau sebaliknya. Dua fairy. Dua pelangi. Atau tiga fairy. Dua pelangi. Yang pake. Balik seluruh disitu. Karena aku suka banget. Oh. Jadi update-annya. Tadi apa? Main Tails? Main Tails. Terus. Akrobat belum disitu? Akrobat belum. Pasti pake. Boleh. Mungkin dua tiga kali ya. Tiga lah. Tiga. Akrobat. Tiga. Tiga. Terus. Apalah kita? Tiga. Tiga. Sampai yang tadisempat disebut. Vicka Ray. ah iya kita bareng bareng berempat aja lah mungkin timi dulu yang eh yang potonin si profesor dulu aja bobo kenapa jago Vika Ray kenapa Vika Ray jago terutama dia si Vika Vault ini kan selama ini dia gak nemuin teman yang bisa konstan kita pake tabu bulu tapi coba dilihat ya tabu bulu itu damagenya 3 energy harus buang semua abis dibuang nih ilang energinya di grab abis itu balikinnya harus pake si super energy nah itu balikin gimana sementara kan itu kan kayak gimana ya dia udah set up 3 habis itu dibuang habis dibuang nih setelah dibuang di covernya diculit mati kalah udah kalau misalnya kau pakai rekuasa dia dateng tapi dari gratis satu nah terus setelah dia udah 30 kali energi basic grass atau elektrik yang ada di field kita nah terus untuk dia mati dia hanya bisa kalah dengan si Alola Ninthers kenapa kalau Alola Ninthers ini banyak di gemari karena dia bisa satu-satunya bisa karena kan kita gak mungkin nih di era yang udah Alola Ninthers kembali ke Gardevoir kan lucu jadi menurut Koton Gardevoir udah kurang viable kurang viable kenapa karena satu dia setupnya lama banget tapi gak tau sih kalau nanti ada yang tiba-tiba ide dia bawa Alola Ninthers sama Gardevoir tantangan buat para penonton nih yang bisa toping pake Gardevoir boleh nabuk tonton kita aduotok deh soalnya kayak gini Gardevoir aku pernah pake satu kali satu kali juara habis itu kita buang kenapa ini susah banget mainnya gak bisa autopilot Gardevoir dan kalau gini kamu main di regional 14 round ya satu hari itu 9 round kamu mau deck yang tidak autopilot itu gimana cara otakmu bisa cukup kapasitas otaknya bener kalau misalnya kamu main terus tiba-tiba padahal ini mikirnya sampai setengah mati iya terus abis itu mengundang misplay ya mengundang misplay kayak namanya ini Audi misplay daripada kamu musim-musim mikir udah lah pake deck yang autopilot aja yang gampang gak usah yang susah oh belasai baloncet juga makasih every main award thank you oke tadi requestnya udah dibahas terus apalagi kok pokemon nya pokemon nya gini kalau dia mau stabil lah pilihnya dua masukin si zoroark masukin si alohanine tails atau jirachi ah apa mana yang tails alohanine tails supaya nyari portikatornya berubah oh oke pake volksler gak cukup nah volksler itu gini volksler itu kan nyaris atau penelitian sama itu ya bisa sih cuman itu kamu bener-bener best hand ada minimal satu kalau nah itu pasti bawa sih untuk back set up itu pasti bahwa karena dulu kan kita ada namanya skyla si volksler ini cuman dia plusnya apa kalau energi kalau energi kalau energi masalahnya kalau kalau volksler 4k energi itu kan udah hilang nah terus si vika volt ngecas apa nih kalau energinya ketarik oke tapi bukannya vika aku sih ngeliat dari beberapa gameplay yang aku udah nonton vika ray itu ya jadi vika volt nya ngecas 2 hijau kuning dan volksler nya itu nambah satu energi lagi buat memastikan attack manual betul jadi vika sorry rekuazanya bakal nabuk lebih gede lagi iya cuman masalahnya kan eh apa ya kalau mau di aku gak pernah pakai si youtube deck nya itu aku lebih seneng kayak deck yang si rekuazanya ini kemarin gua gak pasingin sama si mak chargo yang gx makargo gx makargo gx makargo gx makargo gx dan non gx oh non gx buat tapi kalau gak pakai suruh rock makargo atasnya berarti aku udah pakai supporter drawer gak pakai makargo gx kenyanya build of deck kalau si energi makargo gx makargo gx makargo gx efeknya itu build of deck kalau itu energi bisa langsung dipasang bisa langsung dipasang oke harus basic ya harus basic semua harus basic jadi dikumpul sama sama macargo makargo biasa atau pakai air kuasa yang mil tiga ada yang pakai deck itu dan itu kencang sih setengah kamu colok satu dan kedua kan dia masih ngumpul si macargo dua-dua nah macargo dua kalau misalnya dia janji langsung yang kedua seperti kamu bilang ada vokla ya kan dia vokla bisa nyari sesuatu terus dia set si macargo energi tau lupak dibuat udah dapet dua terus rekuasanya dari dropshank udah satu oke jadi buat akselerasi energinya jauh lebih banyak iya jadi kayak kamu sekentar dari rekuasa satu energi dari tangan satu energi dari macargo satu energi tapi ngeliat-ngeliatnya nih yang fotoni barusan bilang macargo berarti kurdubaw selup enggak kalau pakai macargo kita enggak pakai vikafal iya wow no vikafal jadi macargo sama si krekuasa oke oke mungkin kan agak bingung ini mainnya gimana di tunggu aja waktu datang kita main oh oh gak bisa langsung diomongin disini ya karena kita nalarin sesuatu yang kamu enggak pernah tahu sesuatu hal baru bener-bener oke 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 kalau naga nadel gimana naga nadel naga nadelnya sama apa nih sama rekuasanya soalnya kemarin aku lihat tadi bawa pakai sepeda dan naga nadel dikombol ini naga nadel sama rekuasa itu jauh itu juga salah satu bahan pertimbangan dengan si macargo ini oke jadi ada kemungkinan juga aku akan pakai si macargo sama naga nadel dimana naga nadelnya bisa hitter bisa mungkul bisa bunuh si siapa yang bikin saya kayaknya bahas udah 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 oke habis ini mungkin akan cilekan nah karena itu kan kalau si naga nadel ini bagus sih kalau bunuh oke naga nadelnya berarti ini kita membahas bukan kare berarti kita membahas ini rekuasa rekuasa iya bener yang pertama tadi tetap pakai vikafold yang kedua tadi bisa pakai macargo sukma terus yang ketiga tadi bisa pakai naga nadelnya bahkan naga nadelnya bisa dicampung sama macargo iya kalau gitu beratnya lawan apa sih mu? beratnya lawan apa? beratnya lawan apa? sama si dc2 yang masuk gitu oh pas gimana ada yang gitu yang gak pakai zoro apa ya? pakai empat nightel sama 4 dc2 udah kamu yang diuniknya nih dia kan 70 tambah 30 tambah sih apa ikan kepala kan 100 100 udah 100 kali gue udah kalo lah itu udah terus belum lagi kalau misalnya dia kasih apalagi ya namanya ya gak ada kayaknya 70-30 ke belakang sama si apa? dc2 kayak gini jadi kamu bisa langsoro 4 dc2 ini pertimbangan buat aku juga berarti ya mau pakai dc2 saya udah dc2 dc2 ya soalnya dc2 ya memang bagus sih tapi sekarang kan dc2 kan dc1 dc2 dc2 udah dc2 udah dc2 udah dc2 udah dc2 udah dc2 mau cari apa lagi sementara dc2 suara kini bergantung sama dc2 kamu kan udah tau dc2 nya krusial bener kenapa gak pake energy basic kayak kalo kalo segentos kamu bisa masukin bonus lah gitu kasar itu keren lah bonus level itu indah indah sekali nah itu kayak band matchup nya dari dulu tuh seperti di tol 70 tambah masap kan udah mati apalagi juga ada siapa itu namanya charm very charm very charm macam-macam juga bisa akti-akti ada very charm kita bisa langsung desert juga kan sesuai di butuhan gue seneng sama naidas awalnya balik ke abas nya rekuaza balik lagi ke naidas jadi bisa jadi ini trivia doang sih bisa jadi dia kemungkinan GX paling mahal di set 4 dia memang GX paling mahal GX paling mahal GX paling mahal GX paling mahal dia sama si rekuazanya iya 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 mungkin nanti untuk peterbatasan durasi juga kayaknya kita bakal bikin stok disini nanti mungkin kalau misalnya feedback dari temen-temen masih banyak yang belum kuas dengan video kita kali ini kita bisa bikin part 2 nya mungkin temen-temen bisa drop comment di bawah like share dan subscribe jangan lupa kalian komen aja kira-kira mungkin ada Pokemon yang mau dibahas atau modek yang mau dibahas betul kan kita tadi baru bahas 5 varian deck ya 3 yang baru 2 yang lama oke jadi segitu dulu dari Audi Timmy Kotoni dan juga Evans terima kasih banyak untuk perhatiannya dan sampai jumpa di next video tada 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 tada